Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Don't forget to be yourself because dari Spiru Insplicity Jadi sesuai judulnya Kali ini aku mau review produk terbarunya dari Viva Yaitu Viva Queen Whitening Advanced Face Serum Jadi dia kayak sekitar 3 minggu yang lalu gitu Launching dan aku udah cobain si Viva Queen ini Sekitar 12 harian gitu Aku coba dari tanggal 4 Juli kemarin Dan sekarang kalau dihitung-hitung Aku udah pake ini tuh sekitar 12 hari Nah BTW untuk belinya sendiri dimana? Ini aku tuh belinya di Lazada Disitu aku beli bukan di official store-nya Viva gitu Kayak ada resellernya Viva Dan hariannya sekitar Rp65.000 Jadi cukup affordable untuk ukuran serum vitamin C gitu ya Nah sebelum lanjut ke hasil pemakaian aku kayak apa Aku bakal mulai dari packagingnya dulu ya Jadi si Viva Queen Advanced Face Serum ini Dia tuh kemasannya kayak gini Ada boxnya Dan di bagian samping sebelah sini dia ada ingredients Lengkap besertan logo halalnya Nomor BPOM, alamat perusahaan Terus di bagian belakangnya sini Dia ada keterangan klaim-klaim gitu Sama keterangan penyimpanan Sedangkan di bagian yang samping satunya tadi Ada keterangan vitamin C, active Dan 2080, brightened skin, fragrance free Nah untuk di bagian dalam boxnya sini tuh Emang ada kayak brosur lagi tuh Dia semacam klaim dan keterangan lengkapnya gitu Nah disini dia tuh ada full Bolang-balik semuanya tuh ada keterangan lengkap banget Nah kemudian aku bakalan lari ke active ingredientsnya Nah apa aja ya Nah jadi si Viva Queen Brightening Advanced Face Serum ini Dia itu mengeklaim bahwa Dengan bahan utama ethyl ascorbic acid Sebagai brightening active Inovasi serum vitamin C Yang dirancang sesuai untuk pH kulit Jadi main ingredientsnya dia itu Adalah ethyl ascorbic acid ya Jadi itu kayak derivat vitamin C Atau turunan dari vitamin C Yang sifatnya itu cenderung stabil Jadi stabil tuh maksudnya Dia gak mudah teroksidasi Dan gak mudah bereaksi dengan zat-zat lain Yang ada dalam campuran pembuatan serum ini gitu Dia juga mengandung niacinamide Dimana semua orang udah tau Kalau itu vitamin B3 yang fungsinya untuk mencerahkan Terus menghambat zat pigment hitam melanin Memuncul ke permukaan kulit Sesuai yang ada di ilustrasinya sini tadi Terus dia juga mengandung moisture kompleks Yaitu dari natural betanin Allantoin Dan chamomile Jadi natural betanin Itu adalah suatu senyawa Yang diperoleh dari ekstrak buah bit Nah buah bit itu yang warnanya merah Dan bentuknya tuh kayak lobak gitu loh Selain ditemukan di buah bit Si betanin ini juga bisa ditemukan di kerang Brokoli, bayam juga Nah fungsi dari betanin ini apa sih? Dia itu fungsinya sebagai humectan ya Jadi humectan itu suatu zat yang berfungsi Untuk menjaga produk itu tetap lembab Jadi pas diaplikasikan ke kulit Itu juga berpengaruh menjaga kelembaban kulit juga gitu Jadi intinya dia pelembab lah Moisture kompleks yang berikutnya adalah Allantoin ya Dilansir dari website-nya editorial.femaledaily.com Allantoin ini sebenarnya secara neutral tuh udah ada di dalam tubuh kita ya Cuman si Allantoin ini saat ini sudah bisa dikembangkan secara sintesis di laboratorium Jadi fungsinya si Allantoin ini Yang pertama menenangkan kulit Terus yang berikutnya mengurangi tingkat stress kulit Atau healing atau calming Jadi kalau misalnya kulit kamu lagi rewel Lagi iritasi gitu Nah si Allantoin ini berfungsi untuk menenangkan kondisi kulit kamu yang lagi rewel itu gitu Nah moisture kompleks yang ketiga itu ada chamomile Jadi apa sih chamomile itu? Chamomile itu bunga ya teman-teman Yang efeknya itu hampir sama dengan Allantoin tadi yaitu menenangkan kulit Dan sekaligus melembabkan juga gitu Sama plus si chamomile ini juga bisa meredakan iritasi Pas aku baca di ingredientsnya tadi Dia tuh juga mengandung bisabolol Jadi bisabolol itu suatu zat ekstrak yang diperoleh dari bunga chamomile Yang fungsinya itu anti radang atau inflamasi ya Jadi bisabolol itu kandungan yang ada dalam chamomile itu tadi Nah terus di bagian ingredients yang agak bawah gitu Lumayan paling bawah gitu Aku menemukan suatu ingredients Dimana dia tuh exfoliating agent Termasuk dalam keluarganya alpha hydroxy acid atau AHA Yaitu dia mengandung lactic acid Jadi lactic acid itu exfoliating agent Yang fungsinya itu mempercepat regenerasi sel kulit Dia bisa mencegah penumpukan sel kulit mati Nah cuman dia tuh presentasenya memang dikit banget Karena emang ada di bawah gitu Bukan ingredients yang utama Cuman ada lactic acidnya Nah sayang banget Di ingredients Viva Queen Whitening Advanced Face Serum ini Dia tuh masih mengandung paraben Dimana namanya di ingredientsnya sini Tertuliskan sebagai methyl paraben Dimana dia letaknya tuh ada di tengah-tengah gitu Bukan yang di bawah-bawah Nah cuman kalo aku pribadi ya Sama skincare yang ada kandungan parabennya gitu Aku pribadi gak terlalu masalah Cuman buat kamu yang mungkin kulitnya sensitif Atau gampang gak cocok Atau alergi gitu sama paraben Kamu mesti hati-hati banget Karena dia kandungan parabennya itu ada di tengah-tengah ingredientsnya Terus dia juga mengandung mineral oil Jadi mineral oil itu suatu essential oil Dimana dia tuh berpotensi untuk menyumbat pori gitu Dalam konsentrasi tertentu gitu Nah cuman kalo memang si mineral oilnya ini Presentasenya cukup sedikit Aku rasa itu gak terlalu masalah Aku pribadi juga kulit aku Cenderung berminyak dan acne prone Terkadang gitu Aku juga alhamdulillah gak memperparah kondisi kulit aku Dan setelah itu dia juga mengandung silikon teman-teman Jadi di dalam ingredientsnya itu tertuliskan PEG12 dimethicon Dimana itu adalah nama lain dari silikon Jadi kenapa si Viva Queen ini bisa memberikan efek yang halus setelah kita pake Itu karena dia mengandung silikon teman-teman Jadi kamu mesti hati-hati banget nih Sebelum pake si serum ini Kamu pastikan dulu kulit kamu tuh dalam keadaan yang bersih Pori-pori sama sekali gak ada yang masih menempel sisa-sisa makeup atau temen kotoran gitu Pokoknya make sure kamu membersihkan kulit kamu sampai bersih banget gitu Baru kamu pake serum dari Viva ini Soalnya dia tuh ada beberapa ingredients Yaitu dimethicon sama mineral oil yang berpotensi untuk menyumbat pori Jadi kalau misal kamu pakenya itu dalam keadaan pori-pori yang kamu yang masih kotor Takutnya dia malah menimbulkan jerawat gitu Jadi dia bisa bermanfaat dengan baik Kalau misal kita pemakaiannya itu dengan baik juga gitu Nah jadi cara penggunaannya kan Kita disuruh ngambil 2 pump aja Untuk diratakan di muka dan leher Nah cuman biasanya aku 2 pump itu 2 pump kecil-kecil Itu aku taruh di muka aja Aku kalo pake skincare tuh biasanya suka gak sampe leher gitu Gak tau kenapa Karena gak biasa aja gitu Nah terus abis aku kasih 2 pump Dan itu tuh kecil ya 2 pumpnya Bukan yang sampe banyak gitu Itu langsung aku ratain ke seluruh muka aku Dan sambil aku pijit-pijit Terutama di bagian yang ada bekas jerawat yang item banget gitu Aku biasanya concern ke situ Jadi pertama kali aku notolin tuh aku ke bekas-bekas jerawatnya dulu Abis itu aku ratain ke daerah sekitarnya gitu ya Viva ini menghancurkan bahwa setelah pake serum ini Kita diamkan dulu selama 3 menit Biar dia meresap dengan baik sebelum pake rangkaian skincare ataupun kosmetik lainnya gitu Cuman dia tuh meresapnya sebenernya gak selama itu Gak sampe 3 menit banget Pokoknya dia sekali diusap gitu Kayak langsung meresap gitu loh Udah langsung nyatu sama kulit Dan gak lengket Jadi formulasinya yang non-greasy itu tadi bener Aku juga ngikutin anjuran pakenya untuk pake ini 2 kali sehari Klaim dari Viva Queen serum ini Menurut aku ada yang bener ada yang enggak ya Untuk klaim yang weightless Itu setuju banget aku Karena dia emang teksturnya tuh bukan yang cair kayak serum yang bentuknya air gitu Enggak Terus bukan yang serum cream gitu Jadi dia bentuknya bukan cream tapi light cream Dia kayak cairan kental Warnanya butek putih Putih susu gitu Dimana setelah dia digunakan ke muka itu Weightless dan non-greasy Jadi klaimnya yang itu benar Terus habis itu good absorption Atau mudah menyerap di kulit itu juga bener banget Sama smooth feel Untuk smooth feel ini aku lumayan merasakan Cuman enggak terlalu yang sampai lembut banget Kayak habis makin primer gitu enggak Karena memang si Viva Queen Advanced Serum ini Dia tuh yang bikin lembut tuh kayak yang aku bilang tadi Dia tuh mengandung silikon Untuk pemakaian 12 hari Itu menurut aku yang paling ngaruh itu Dibuka sirawat aku yang didagu Karena beberapa waktu yang lalu Itu super hitam banget Pekat banget warnanya Nah setelah aku bantu pake serum dari Viva ini Dia tuh perlahan-lahan warnanya tuh kayak memudar gitu loh Kayak udah enggak pekat gitu loh Warna hitamnya tuh udah mulai berkurang gitu Sama di muka itu hasilnya Dia kayak lumayan ngasih efek yang glowing gitu Kayak misalkan aku pake ini malam gitu ya Nah besok paginya itu Dia bisa ngasih efek yang lumayan glowing gitu Walaupun muka kita tuh udah dibilas Jadi menurut aku dia bagus banget Aku juga suka pake ini Sebagai primer sebelum aku make up-an gitu ya Karena menurut aku itu Kayak bikin kulit aku itu jadi lebih lembab Dan enak waktu kita mengaplikasikan makeup Sesudah pake serum ini gitu Si Viva Queen ini kan dia juga Mengeklaim bahwa fragrance free ya Dan aku juga setuju karena sama sekali Si Viva Queen ini gak ada baunya Nah overall aku suka sama serum ini Cuman gak yang suka banget gitu Enggak dia cukup membantu untuk melembabkan kulit Sama memudarkan bekas-bekas jerawat aku Yang hitam sama merah itu agak memudar dikit ya Menurut aku itu lumayan wow juga sih Untuk ukuran 12 hari gitu Nah aku juga bakalan rutin pake si Viva serum ini Selama beberapa hari ke depan Sampai 28 hari dan nanti aku bakalan lihat Apakah benar sesuai klaimnya atau enggak Nah jadi segitu dulu review dari aku Mengenai Viva Queen Whitening Aven Face Serum Semoga review ini bermanfaat Semoga kamu suka sama review-nya Dan kalau misalnya kamu suka Jangan lupa buat like Comment di bawah Kalau misalnya ada pertanyaan Atau request video selanjutnya Dan subscribe juga Bagi yang belum subscribe Bye I'll see you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh